Pegi terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki Hmm, calon pemimpin daerah yang model begini yang kalian harapkan di negara kita Seorang putri yang mengarang-ngarang cerita Sekarang gini, dari mana asumsi anda bahwa Pegi Sitiawan Kuli Bangunan itu sebagai pelaku? Sedangkan Khotman Paris menyatakan Belum ada titik terangnya Itu saja masih mencari Bagaimana ceritanya kalau saya sebagai penegak hukum? Ya putri, akan saya lapor balik pernyataan kamu itu Pernyataanmu akan saya lapor balik karena telah menyatakan bahwa Pegi Setiawan Kuli Bangunan adalah pelakunya Inikah calon pemimpin daerah yang kalian harapkan? Daerah mana? Kalian harus tahu ya Putri ini menurut seseorang Dia ini adalah calon pemimpin daerah Apakah bupati kah? Apakah gubernur kah? Apakah wali kota kah? Ya Jadi harap-harap Indonesia ini memilih calon pemimpin daerah Orang-orang yang sombong begini perlu pikirkan seribu kali Karena apabila seorang putri ini Ya Yang menyatakan pernyatanya seperti matilah kutu kalian di daerah kalian Kalau kalian itu menjadikan seorang putri itu seorang pemimpin daerah Ternyata dia seorang paslon Jadi saya harap Kalau negara ini dipimpin oleh orang yang modelnya begini Maka orang-orang daerah itu terutama mafia-mafia tanah Ya Terutama-terutama mafia tanah Berhati-hatilah Mungkin bisa jadi Tambah berkembang nanti mafia tanah Atau sebuah perusahaan yang tadinya legal Elegal dijadikan legal Ya kan Saya melihat dari sosok orang ini sangat berbahaya Orang ini Lidahnya lebih berbisa daripada ular Ya Itu satu Menyatakan kasus Peggy Setiawan adalah pelakunya Kedua Kami adalah saya Saya bukan Linda dan saya bukan putri Betul Tapi Dari Sisi Anda Itu menyatakan bahwa Linda itu adalah saksi kunci pembunuhan Kalau benar Linda itu tahu saksi kunci pembunuhan Kenapa tidak dari 2016-17 lalu dia berani terang-terangan Jangan pura-pura kesurupan Kok kesurupan seorang Linda bisa Ada jadwalnya ketika akan diintrogasi Ya Jadi Kalau Anda Menyatakan bahwa Linda adalah saksi kunci Ya pembunuhannya Dari Iki dan Fina Itu salah Karena Linda mengetahui siapa Pemerkosa Pina Linda sangat mengetahui siapa yang memperkosa Pina Bukan pembunuhnya Linda itu sok tahu Linda itu tukang bohong sama seperti kamu Salam waras Berhati-hati mencari calon pemimpin Terutama pemimpin daerah model-model begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om swastiastu nama budaya Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setan air Para penonton kanal youtubeku yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Dalam beberapa menit ke depan ini Saya akan menyajikan kehadapan pemirsa sekalian Terkait dengan kecaman atau hujatan dari netizen Kepada pengecara yang bernama putri ini Yang saat ini sedang mendampingi keluarganya Linda Ya Si putri ini adalah salah satu calon wali kota di Bandar Lampung Jadi buat warga Bandar Lampung Inilah calon wali kota Anda Yang bernama putri ini Yang saat ini sedang menangani Kasus Pembunuhan Vina Dan dia memilih sebagai lawyer Atau pengecara dari keluarganya Linda Terus terang Saya memang agak terkejut Agak kaget dan agak shock Ketika Ada sayembara Dari seorang putri ini Hanya untuk Menangkap seorang Vidya Atau memberitahu alamat Dari ibu Vidya tadi Dan ini baru pertama kali Saya menyaksikan Ada lawyer Di negara kesatuan Republik Indonesia ini Yang mungkin kerana kedungguannya Mungkin kerana kebodohannya Atau mungkin Kerana ketidakkemampuannya Atau mungkin Sudah menjadi tradisi Bahwa segala sesuatu Dia bisa beli dengan uang Makanya Untuk mencari alamat Seorang Mbak Vidya tadi Yang awalnya mengadakan sayembara 10 juta Kini sudah naik menjadi 150 juta Setelah digandeng Oleh seseorang Tetapi Apa yang dia lakukan ini Telah mencoreng Wajah dari Bung Hotman Paris Sutepea Dimana Dia ini ditunjuk Oleh Bung Hotman Paris Sutepea Untuk mendampingi Keluarganya si Linda Yang seringkali Membuat akting Keserupan itu Dalam beberapa menit ini Saya ingin mengajak Mirsa sekalian Untuk mendengarkan bersama-sama Bagaimana komentar-komentar pedas Dari netizen Kepada Mbak Putri ini Dan untuk lebih jelasnya Mari kita simak bersama-sama Saya kasih tahu Bu Widya Kalau Anda mengetahui Jangan cuma cocok Kalau Ya izin set videonya Ya kalau melihat dari Perseteruan ya Antara Pengacaranya si Pinang Gitu ya Dengan Mbak Widya Kalau saya sih Melihatnya itu Sebenarnya disini itu Banyak sekali hal-hal yang Betul memang Dikatakan oleh Bu Widya Itu betul Banyak sekali hal-hal yang Benar gitu Jadi Kalau Bu Widya ini Memang Beliau mengkritik keras Gitu Pemerintahan Juga apalagi kasus-kasus yang Beliau anggap Kasus ini itu sepele Gitu ya Karena beliau tahu Sebenarnya Dan saya juga Sebenarnya Pernah mengatakan Di PT saya Hal-hal seperti Mbak Widya Mbak Widya gitu ya Di dalam Coretan saya Itu saya Ada di ujung Coretan saya itu Di akun saya yang satunya Tapi Akunnya Itu saya Buat Ini ada berhubungan Dengan Apa namanya Dengan narkotika Gitu Pernah Jadi begini Kalau Mbak Widya ini Saya kenal Mbak Widya itu Sudah Lama Pernah bertemu Saya Dia tinggal dimanapun Saya tahu Rumahnya pun Saya tahu Gitu Cuma Saya tuh Mungkin Mbak Widya Tidak mengenal saya lagi Gitu Nah Jadi kalau saya Sekarang saya di Jakarta Gitu ya Sesekali saya Emang ke Jakarta Karena urusan pekerjaan saya Kalau Apa yang dikatakan Mbak Widya itu Sebenarnya betul Permasalahannya itu ya Dari Bapaknya Si Eki sendiri Sebenarnya Dari situlah Kalau ingin mengetahui Permasalahannya Gitu Tapi sih Kalau saya sih Sudahlah Kalau ada perdebatan Seperti ini Ya Bu Widya juga Kita tidak tahu Apakah beliau didopangi Oleh siapa Kita tidak tahu Kalau sekarang ini ya Karena Ini Memang bisa 180 derajat Merubah Pandangan masyarakat Ke Mbak Putri ya Yang Apa namanya Mencalonkan diri Di Lampung Sebagai Kemudian Lampung Tapi ya Sudahlah Kalau bagi saya sih Kasus Pina ini ya Biarkanlah Waktu yang Menentukan berjalan Karena saya juga Melihat sebagai Seorang praktisi Saya juga melihat Akan ada Penyelesaiannya Gitu Jadi Untuk hal-hal Yang ada Saya rasa Tidak perlu Mbak Putri juga Untuk Mencari Mbak Widya Atau apa Gitu ya Kalau saya sih ya Tahu Gitu Tapi saya Kalau di Upah juga Mungkin saya Tidak mau menunjukkan Gitu Karena apa Urusan saya Apa Gitu Nah Jadi bagi saya Kalau Disuruh tunjukkan Dengan 150 juta Juga Saya gak mau Tunjukkan Untuk apa Gitu ya Nah Intinya begitu Jadi Hal-hal ini Lumrah bagi saya Dalam bermedia sosial Mengkritik Asalkan kritikan Asalkan kritikan itu Baik Asalkan Wejangan Tau Wacananya itu Betul Gitu ya Nah disini itu Kalau Mbak Widya ini Kalau saya lihat Beliau memang Trust Gitu ya Membuka sesuatu itu Karena beliau Mengetahui Saya tahu Beliau ini Orang yang Sangat Pinter ya Sangat luar biasa Sekali Pinternya Gitu Saya sering memperhatikan Piti-piti beliau Gitu ya Jadi Mbak Widya ini Orang yang Intelekt Gitu ya Sangat Apa ya Sangat Cerdas Dalam berpikir Saya kenal beliau Udah lama Udah pernah bertemu Jadi saya pernah bertemu beliau Rumahnya juga Saya tahu Dimana Jadi saya tahu Cuma Saya tidak akan mengatakan Dimana Gitu ya Karena bagi saya Informasi seperti Mbak Widya ini Sangat dibutuhkan Oleh negara ini Gitu Ya itu Sesuatu hal yang Sangat baik sekali Buat netizen Bisa dukung Mbak Widya Ya bisa juga Kita mendukung Mbak Putri Kenapa Karena selama Hal-hal itu Berjalan baik Lurus Gitu ya Kita Tidak Kalau Mbak Putri Kita tidak tahu Yang terpenting Beliau Berniat mungkin Untuk membantu Gitu Cuma Dibalik itu Kan Semuanya Ya Allah Subhanallah Wata'ala Saja yang mengetahui Mbak Widya Dengan Mbak Putri Ini Ya kita Sebagai netizen Yang menilai Kalau saya memang Memiliki pandangan Lain Seburuk Apapun mereka Untuk Bersembunyi Ya tentunya Pasal saya Saya tahu Apa yang mereka Lakukan Dari mana Dasar sumbernya Gitu ya Dibalik satu Sisi Mbak Widya Ini Membuka Kasus Pina Juga Ada buruknya Disini Gitu Ada buruknya Itu ada siapa Disini Gitu Nah itu yang harus Anda pikirkan Apa sih tujuan Mbak Widya Juga disini Apakah hanya Membuka Kasus Kasus Pina Apakah ada Didopangi oleh Apa gitu Karena Disini itu Mbak Putri ini Mencalonkan diri Nah disitu Artinya Ada unsur Politik disini Saya hanya Menyampaikan Seperti itu Saja Mbak Putri Yang panik Itu justru Pengikut Widya Karena Takut Permisi Bu Ijin setit Sebentar ya Permisi ya Sini warga Lampung Ngumpul Nah Ini ya Calon Wali kota Warga Lampung Bandar Lampung Itu contohnya Seperti ini Maaf Bu Ya Sebelumnya Bu Kenapa kita harus Takut Jadi pengikutnya Ibu Widya Yang saya ikutin Itu bukan Bu Widya aja Semua saya ikutin Nah Jadi disini Saya bisa memilah Mana itu yang benar Mana itu yang tidak Mana yang patut Kita kagumi Juga mana Yang patut Tidak kita kagumikan Seperti itu Mereka punya hak Bu Punya hak masing-masing Karena dia punya Argumen masing-masing Jadi Jangan salahkan mereka Bu Biarpun dia Pengikut Bu Widya Ya kan Bukan berarti Mereka itu Menuhankan Bu Widya Mereka juga punya Tuhan Sendiri-sendiri Kalau agamanya Kristen Tuhannya siapa Katoliknya siapa Kan seperti itu Ibu itu aneh Yang aneh itu Ibu Kenapa Kenapa Contohnya Tidak 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 bisa Assalamualaikum Mendampingi Seorang Seorang Pemimpin Itu Itu Yang perlu Menjadi catatan Menjadi catatan Menjadi catatan penting Untuk Masyarakat Di Bandar Lampung Lalu yang kedua Ketika kita menyimak Pandangan Atau argumentasi Yang seringkali disampaikan Oleh Mbak Putri ini Manusia ini Memang sosok manusia Yang tidak mau dikritik Dia merasa Bahwa apa yang dia Buat itu Benar Segala narasi Yang dia ucapkan Itu adalah Benar Sehingga Dia tidak mau Dikritik Kali ini Dia sedang Menunjukkan Kebodohan dia Kepada kita Rakyat Indonesia Khususnya Kepada Saudara dan Saudari saya Yang ada di Bandar Lampung Bahwa yang Pertama Ketika Dia sedang Menempatkan dirinya Sebagai seorang Lawyer Atau sebagai Seorang Pengecara Tetapi Tutur kata Atau narasi Yang dia Bangun Khususnya Kepada Peggy Alias Perong Alias Kuli Bangunan Ini Seolah-olah Dia itu Adalah Seorang Hakim Yang sudah Memfonis Bahwa Peggy Alias Perong Ini Bersalah Sekali Lagi Hal-hal Yang dia Tunjukkan Kepada Publik Yang Lagi Ramai Didiskusikan Di Berbagai Platform Media Sosial Ini Merupakan Hal Kebodohan Yang Sedang Dia Pertontonkan Kepada Kita Rakyat Indonesia Dan Terlebih Khususnya Kepada Saudara Dan Saudari Saya Yang Ada Di Bandar Lampung Itu Maukah Kalian Dipimpin Oleh Sosok Manusia Yang Antikritik Seperti Ini Mau Kalian Dipimpin Oleh Sosok Manusia Yang Sombong Dan Congkak Hatinya Seperti Ini Lebih Baik Dari Jauh-jauh Hari Kita Sudah Mempelajari Tentang Sifat Dan Kepribadian Tentang Pelayanannya Tentang Ketulusan Hatinya Itu Yang Paling Penting Jangan Sampai Kita Menyesal Ketika Dia Sudah Berkuasa Dan Disanalah Dia Mulai Menunjukkan Tentang Keangkuhannya Tentang Kesombongannya Tentang Pribadinya Yang Tidak Mau Dikritik Dan Lain Sebagainya Dan Manusia Manusia Seperti Ini Sekali Lagi Saya Tegaskan Dan Saya Garisbawahi Bahwa Tidak Layak Dan Tidak Pantas Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Carilah Pemimpin Yang Merakyat Carilah Pemimpin Yang Bisa Mendengarkan Suara-suara Dari Rakyat Jelata Jangan Memilih Pemimpin Yang Congkak Hatinya Seperti Mbak Putri Ini Sangat Berbahaya Dan Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Orang-orang Bandar Lampung Pasti Masih Banyak Figur Atau Calon Pemimpin Yang Ada Disana Yang Mampu Melayani Kalian Dengan Hati Nurani Yang Mampu Melayani Kalian Dengan Tulus Hati Yang Mau Turun Ketengah Masyarakat Yang Mau Mendampingi Kamu Bersama-sama Entah Di saat Kamu Susah Entah Di saat Kamu Senang Dan Lain Sebagainya Tetapi Sosok-sosok Manusia Seperti Mbak Putri Ini Jangan Pernah Memberikan Kepercayaan Karena Itu Akan Menghancurkan Dan Akan Membuat Kamu Susah Inilah Catatan Penting Ketika Tampilnya Mbak Putri Sebagai Lawyer Baik Itu Dari Vina Maupun Dari Linda Ada Hal Positif Yang Bisa Dipelajari Oleh Saudara Dan Saudari Saya Dari Bandar Lampung Inilah Momen Yang Tepat Dimana Kalian Bisa Mempelajari Sifat Karakter Pengetahuan Integritas Kemampuan Dari Seorang Seperti Mbak Putri Ini Mari Kita Lanjutkan Lagi Peggy Terbukti Sebagai Otak Pelaku Pembunuhan Vina Dan Eki Mulut Ibu Ini Bahaya Banget Sebenarnya Peggy Sudah Ditangkap Yang Walaupun Sebetulnya Belum Ketahuan Apakah Benar Dia Pelakunya Atau Tidak Belum Disidangkan Belum Turun Belum Keputusannya Belum Ada Tetapi Dia Sudah Mengatakan Peggy Ini Sebagai Otak Sebagai Pelaku Dan Otak Daripada Permasalahan Atau Kejadian Tersebut Ibu Hati-hati Kalau Ngomong Dia Belum Disidangkan Belum Ada Keputusan Apa-apa Kalau Ibu Ngomong Seperti ini Sama Saja Dengan Ibu Memalukan Alma mater Ibu Memalukan Profesi Ibu Ada Ada Aturannya Kan Disumpah Profesi Mungkin Ada Aturan Kan Harus Seperti Apa Mengungkapkan Sesuatu Sehubungan Dengan Permasalahan Atau Kasus Hukum Yang Sedang Anda Hadapi Pakai Etika Juga Gitu Kalau Ngomong Hati-hati Ini Bisa Balik Ke Diri Anda Sendiri Ngancurin Hidup Orang Lain Hidup Kita Akan Lebih Hancur Ingat Itu Goblik Nyalah Ketulungan Nggak Ketulungan Kebangeten Goblik Lu Itu Widya Udah Tim saya Akan Membuatin Laporan Kepolisian Jadi Kalian Hei Cantik Kalau Emang Kamu Beneran Serius Mau Melaporkan Bunda Widya Itu Tersebut Dengan Ancaman Kamu Itu Ingat Satu Hal Jangan Salahkan Netizen Se Indonesia Raya Itu Akan Turun Tangan Semua Tau Bunda Widya Itu Seperti Apa Orangnya Dia Ngomong Berdasarkan Fakta Nyata Real Kalau Beliau Ngomongnya Cuman Sekedar Ngasal Buat Apa Di posting Di media Sosial Pakai Akal Sehat Digituin Masuk Logika Nggak Seperti Itu Kalau Bunda Widya Itu Keluar-keluaran Tentang Masalah Kasus Pinah Cirebon Itu Sama Kasus Bubuk Itu Ya Tahun 2010 Di posting Di media Sosial Seperti Sama Bunda Widya Kalau Emang Itu Salah Buat Apa Di posting Kan Disini Bunda Widya Itu Mencari Kebenaran Keadilan Seperti Itu Harusnya Anda Itu Sebagai Lawyer Itu Mikirnya Kesitu Dong Digituin Kan Gimana Sih Kalau Emang Anda Seles mau Melakukan Ancaman Laporan Yaudah Buda Widya Itu Standby Standby Aja kok Dia Nggak kabur Seperti itu Dia aktif terus Di media sosial Digituin Kan Kalau Kalau Perlu DM Ketemuan Ajakan Pest Pest Seperti itu Simple Oke Sekian dan terima kasih Salam akal sehat Wassalamualaikum Para narapidana melakukan pencabutan laporan atas perintah dari kuasa hukum Berarti itu Saya Stick Stitch dulu videonya ya Bu Pengacara ini Ada beberapa kali saya dengar Dia ini memberikan Keterangan ya Atau statement di pers Yang tidak menunjukkan seorang pengacara yang sudah Memahami hukum Pertama Dia ini pernah memberikan statement di media Dengan statement kira-kira seperti ini Pegi Setiawan terbukti jadi dalang pelaku pembunuhan Vina Nah disini Ini ibu pengacara ini tidak ngerti Apa yang dimaksud dengan Atau sepraduga tidak bersalah Dan dia dalam kapasitas tersebut Sudah seperti hakim Sudah menghukum Tersangka Ya Itu yang pertama Itu kelihatan dia tidak memahami Prinsip-prinsip yang Paling esensi Atau dasar-dasar Ilmu hukum pidana Nah yang kedua Di video ini juga dia menyebutkan Pencabutan laporan Laporan disebutkan Padahal tidak Bukan laporan Tapi berita acara Keterangan dalam berita acara penyidikan sebenarnya Oke Itu pun dia menunjukkan Ketidakpahamannya Yang tanggung dasar-dasar atau Ya pengantar hukum pidana Tentunya Ibu pengacara Ya Ini biar anda pahami dulu Ya Jangan cuma berkuar-kuar di media Banyak Yang mengerti hukum Ya Yang Tidak setuju Dengan pendapat anda Terutama saya BAP Keterangan Saksi Atau keterangan Terdakwa Pada BAP Penyidik itu Bisa dicabut Bisa Dan pengacara pun Berhak untuk Mengatakan itu Cabut Kalau itu Memang Diberikan Dengan pemaksaan Dengan tekanan Dan sebagainya Dicabut dengan Alasan yang logis Ya Dan apa yang terjadi Kalau itu dicabut Di depan persidangan Keterangannya Nah keterangan Yang disampaikan Di persidangan Itulah yang menjadi Bukti Bukan yang di BAP lagi Ya Coba baca itu Pasal 189 A1 Kuhab Ya 185 163 Kuhab Biar anda paham Dan mengerti Dasar-dasar hukum Pidana Oke Gua ngotorin tangan Gua nangkep Widi Ntar juga ada Proses hukum Yang berlaku Gak usah pusing-pusing Yang pusing itu netizen Bikin Jim stick ya Yang pusing itu netizen Sama Mbak Putri ini Sebagai pengacara Hei Ini Kalau ngomong Itu ada Tilalat Kadang disini Kadang disini Gitu Ya Tilalatnya itu Kadang Disini Kadang Disini Gitu Kenapa enggak disini Ya Gitu Kan gitu ya Sekarang dilihat Lagi pakai mobil Pakai lagi nyetir Itu tidak ada tilalat Hmm Hah Enggak ada lagi ya Hahaha Enggak ada lagi ya Enggak ada lagi ya Enggak ada lagi Jadi begini Bu Enggak Sebenarnya Yang mengacaukan Suasana Menurut saya pribadi Itu adalah ibu Ibu pengacara Yang terhormat Jadi ibu Harus melihat Kepada Pak Hotman Paris Selaku Ketua Advokat Ibu Di pradi Ya Lihat Pak Hotman Paris Dia tidak Mempihak Tidak menyalahkan Satu pihak Karena ini Lagi Lagi mencari Suatu Pembuktian Authentic Objektif Rasional Bu Sebagai lawyer Ibu itu Enggak usah Banyak cerita Kesana kemari Ngomong Kesana kemari Fokus aja Bagaimana Caranya DPO itu Yang jelas Jelas Terus ditangkap Ya Ya Kalau dilihat dari Konten-konten yang banyak Beredar ini DPO nya Diduga Anak Mantan bupati Atau Anak pejabat Mantan pejabat Kok yang ditangkap Kuli bangunan Terus apa sih Apa ya Bingung Saya Motif apa sih Sebenarnya Yang Ditangkap Ini Motifnya Apa Saya Lihat Konten-konten Yang Pengacaranya Pegis Tiawan Yang terduga Itu Ya Yang tersangka Itu Itu Dua alat Buktinya Itu Ijasa Emang Ijasa Bisa Membunuh orang Oh bisa Tentu bisa Bener Tapi Ijasanya Satu kontener Ya Lalu Dibakar Itu Orangnya Ini Lalu Dibakar Bisa Membunuh orang Itu Ijasa Tapi kan Dengan tangan Bukan sama Kertas Jadi Narasi Narasi Ibu Ini Apalagi Ibu Monten Lagi Ini Malah 100% 100 1000% Nitizen Itu Tidak Percaya Kepada Ibu Saya Pribadi Yang tadinya Percaya Sama Ibu Untuk Membongkar Otak Pandora Ini Ternyata Ibu Ada Di pihak Itu Ternyata Ibu Malah Katanya Ibu Kan Pengacara Pina Kenapa Ada Di Ini Ini Ada Apa Kalau Memang Pengacara Pina Kenapa Pengacara Pina Bisa Menyatukan Dua Kuasa Dari Terduga Nah Itu Ibu Itu Kesana Kemari Ada Di pihak Itu Ada Di pihak Pina Ini Sebenarnya Yang Membuyarkan Adalah Ibu Sendiri Menurut Saya Jadi Tolong Di Tailalatnya Dibenerin Jangan Di Kanan Jangan Jangan Kiri Jangan Di Kanan Jangan Di Kiri Jadi Tidak Ada Akhirnya Ibu Di Mobil itu Mulus Melihat Videonya Tidak Ada Ini Ibu Juga Harus Membuktikan Ibu Harus Membuktikan Bahwa Tailalat Ibu Adalah Asli Tapi Di Sebelah Sebelah Mana Apalagi Tidak 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 Pindah Tidak Netizen Kan Lihatnya Di video Kalau Di video Ya Kalau Tidak Di kiri Sebelah Sini Berarti Benar Di kiri Kalau Ini Kan Di kanan Seperti Itulah Jadi Intinya Jadilah Lawyer Yang Benar Benar Bisa Membuka Kotak Pandora Ini Supaya 8 Tun Ini Supaya Kasus Ini Tidak 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 Kasihan Polda Ya Kasian Dia Udah Kerja Keras Udah Kerja Keras Ada Narasi Inilah Itulah Kita Percayakan Kepada Polda Sebagai Pendagak Hukum Ya Karena Kita Hanya Bisa Berbicara Saja Tapi Polda Bisa Menangkap Tapi Salam Untuk Para Netizen Yang Baik Dan Terhormat Dan Salam Juga Buat Ibu Widya Sebagai Panglima Tertinggi Rakyat Yang Bisa Membantu Polda Jabat Membantu Mabes Poli Untuk Menangkap Dan Membuka Kota Pandora Saya Hormat Kepada Ibu Widya Sebagai Panglima Tertinggi Rakyat Salam Politik Dagelan Salam Juga Dari Anak Kampung Yang Mohon Maaf Bila Menadakan Kata-kata Yang Salah Mohon Maaf Bila Menadakan Kata-kata Yang Menyentuh Kepada Siapapun Ini Hanya Apa Ya Hanya Meluangkan Waktu Dan Menuangkan Rasa Rasa Tanggungjawab Kepada Negara Publik Indonesia Tentang Kasus Ini Mudah-mudahan Cirebon Aman Polda Bisa Menangkap Bisa Mengusut Tuntas Dan PG Setiawan Kalau Tidak Bersalah Keluarkan Dan Kembalikan Marwahnya Dan Kembalikan Harga Dirinya Putihkan Namanya Dan Insya Allah Rakyat Akan Percaya Kepada Polri Salam Persisi Oke Oke guys Itu adalah Komentar-komentar Dari Netizen Kepada Putri Yang adalah Seorang lawyer Dari Keluarga Fina ini Ya Putri Maya Romanti Namanya Begitu Cantik Tetapi Otaknya Tidak Begitu Cantik Cuma Namanya Saja Yang Cantik Untuk Mbak Putri Komentar-komentar Dari Netizen Ini Mungkin Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Referensi Agar Kedepannya Jangan Terlalu Menyombongkan Diri Perlu Mbak Putri Sadari Bahwa Netizen Di era Digital Sekarang Ini Tidak Ada Yang Bodoh Atau Tidak Ada Yang Buta Soal Hukum Mereka Semua Itu Paham Sekalipun Mereka Hanya Tamat SD Atau Mungkin Tidak Tamat SD Tetapi Perlu Digarisbawahi Bahwa Di era Digital Saat Ini Netizen Itu Jauh Lebih Cerdas Jauh Lebih Pintar Jadi Hati-hatilah Ketika Kita Mengeluarkan Narasi Apalagi Di depan Media Bisa Bisa Sekejap Mata Bisa Secepat Kilat Viral Di Indonesia Bahkan Dunia Sekalipun Ucapan-ucapan Yang dilontarkan Oleh Mbak Putri Ini Membuktikan Kepada Kita Semua Bahwa Putri Maya Romanti Ini Tampaknya Dia Adalah Orang Baru Yang Barusan Bergabung Bersama Timnya Hotman Paris Dan Mungkin Baru Diberi Kepercayaan Untuk Menangani Kasus Ini Sehingga Kata Kata Kata-kata Kata-kata Dia Lontarkan Itu Hanya Seenak Jidat Dan Semanis Udelnya Jujur Orang-orang Yang Paham Tentang Dunia Hukum Pastinya Tertawa Ketika Melihat Narasi-narasi Yang Dibangun Oleh Mbak Putri Ini Saya Mbak Putri Ini Akan Maju Sebagai Calon Wali Kota Dari Bandar Lampung Jadi Ini Adalah Tempat Atau Peluang Emas Untuk Orang-orang Bandar Lampung Agar Bisa Mempelajari Siapa Si Putri Maya Romanti Itu Saya Secara Pribadi Melihat Bahwa Orang Ini Memang Tidak Mau Dikritik Manusia Antikritik Lalu Yang Kedua Dia Selalu Menunjukkan Sikap Kesombongannya Seolah-olah Dia Itu Paling Hebat Makanya Tadi Ada Kata-kata Yang Dikeluarkan Dari Netizen Bahwa Di Atas Langit Masih Ada Langit Kalau Seorang Pemimpin Yang Rendah Hati Dia Pasti Akan Menggunakan Ilmu Padih Semakin Berisi Semakin Merunduk Tetapi Berbeda Dengan Mbak Putri Ini Mungkin Dia Lagi Kegeeran Mungkin Dia Lagi Merasa Bahwa Dirinya Paling Hebat Tau-taunya Tongkosong Nyaring Bunyinya Tidak Ada Isi Apa- Apa Semoga Saja Kritikan Kritikan Kecaman Kecaman Dari Netizen Ini Bisa Berguna Untuk Orang-orang Yang mungkin Selama ini Tidak Saja Hanya Mbak Putri Tetapi Siapa Saja Yang mungkin Selama ini Selalu Merasa Bahwa Dirinya Paling Hebat Yang Mungkin Merasa Bahwa Saya Adalah Pribadi Anti Kritik Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Adalah Jawabannya Jadilah Manusia Yang Rendah Hati Kalau Anda Memang Merasa Hebat Gunakanlah Ilmu Padi Karena Itu Akan Jauh Lebih Elegan Dan Jauh Lebih Terhormat Anda Pasti Akan Dihormati Anda Pasti Akan Diseganin Karena Kebibawan Anda Dalam Menempatkan Diri Anda Tetapi Kalau Anda Congkak Hati Anda Merasa Bahwa Anda Paling Hebat Anda Merasa Bahwa Anda Paling Pintar Pasti Kesombongan Anda Akan Menjermuskan Diri Anda Dan Anda Akan Jatuh Sedalam Dalamnya Sehancur Hancurnya Dengan Demikian Jangan Pernah Memelihara Rasa Sombong Rasa Paling Hebat Rasa Paling Berkuasa Di Dalam Diri Kita Dan Buat Kalian Kalian Yang Mau Maju Untuk Ikut Bertanding Dalam Pesta Pilkada Di Tahun 2024 Ini Tolong Di Tahun 2024 Ya 2025 Tolong Ini Pesan Kami Dari Raed Jelata Kalau Anda Memang Mau Maju Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Maka Anda Adalah Seorang Pemimpin Yang Siap Untuk Menjadi Seorang Hamba Yang Siap Untuk Menjadi Seorang Pelayan Bukan Menjadi Seorang Raja Itulah Pesan singkat Dari Kami Raed Jelata Saya Saya Naik Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Raed Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua Sampai